Intro Kembali lagi di Kalong Show Di video ini gue akan kasih komentar dan juga gue akan kasih penilaian Untuk single terbarunya Agata Chelsea Yang judulnya 8 huruf Terakhir itu tahun lalu ya Kayaknya Agata Chelsea Keluarnya single yang diciptain oleh Martinus Tintin juga gitu ya Udah lama ya kayaknya ada setahunan Menurut gue sih single yang sebelumnya enak tuh Untuk nada Menurut gue ini nada yang Lebih Fresh dari Martinus Tintin Yang kalau Sependengan gue, gue gak tau ya Kayaknya Gue belum pernah denger Martinus Tintin Menciptakan lagu yang Secerah ini Se-fresh ini Dan ini sesuatu yang baru di kuping gue Dan kalau ditanya apakah Enak apa enggak Menurut gue Sekali lagi tetap berhasil Ya Martinus Tintin Tetap berhasil di lagu ini Untuk hanya pencipta nada Menurut gue Berhasil Ya menurut gue enak Nadanya Gak ada masalah di nada Oke Jadi gue kasih satu bintang Untuk Nada Tintin gue kasih satu bintang ya Oke Untuk lirik Nah ini lirik menarik banget Menurut gue Juga Agatha Chelsea Gue gak tau Ini dibantu gak sih dia Menurut gue keren banget loh liriknya Sendirian loh Ya Jadi intinya Lagu ini adalah Delapan huruf itu Maksudnya I Love You Ya lu jangan cuman ngemeng doang Pakai I Love You Tapi tunjukkanlah dengan Sikap Ya Jangan cuman pake kata-kata aja Dan disini Menurut gue Cukup romantic ya Romantic Tapi fresh Gitu Tapi enak gitu Tapi Gak yang Gak yang lebay Gitu Ini coba kita verse 2 deh Ini gue random aja ya Hati ini enggan melaju Hati ini enggan melaju Segan cinta pudar oleh waktu Tak ingin terlena rayuanmu Tak ingin terluka Ini kan sebenarnya Puitis ya Menurut gue hebat loh Gue baru Sebenarnya Untuk Agatha Chelsea Gue gak ngikutin banget Tapi pas gue denger Gue perhatiin lirik Prilian banget Bikin liriknya Gitu ya Bukan yang Yang asal indah aja Enggak menurut gue keren banget Di korusnya Tunjukkanlah Perasaanmu Perjuangkan Ku lebih jauh Hapus keraguan Dalam hatiku Yakinkanlah Hanya diriku Yang buat kau jatuh Berlutut Cinta tak sebatas Kata-kata Ini verse 3 deh ya Bukan rayu Mesraku Bukan rayu Mesraku mau Cukup buktikan Kesungguhanmu Jadi tempat hatiku Berlabu Jadi pemenangnya Menurut gue keren banget Menurut gue keren banget Oke Untuk lirik Gue kasih Satu bintang lagi Ya Jadi total dua bintang Ya Nah Sekarang Sampailah Di Aransemen Ya Aduh Gue mau tanya ya Ini tolong jawab ya Temen-temen yang tau ya Ini siapa sih Yang nentuin Pop Jadi pop Ini apa sih sebutannya Pop R&B kali ya Siapa sih Yang Yang ide ini Ide ini tuh ide siapa Itu dulu Ini lagu udah enak Liriknya udah bagus Tiba-tiba Jadi Pop R&B Temen-temen yang Nonton reaction gue Atau review gue udah dari lama Mungkin tau Abang Lo kan emang gak suka R&B Enggak juga sih Gue tergantung lagunya Gitu ya Tergantung aransemennya Seperti apa Gitu ya Tapi emang lagu-lagu gue Kebanyakan pop sama rock Gitu ya R&B mungkin Cuma sedikit Di playlist gue Gitu ya Tapi menurut gue Ya Kalo Satu lagu itu Udah Apanya ya Mungkin dagingnya udah tepat Lirik dan nadanya Udah enak Lo jangan salah pilih R&B Semen Semen Kalo menurut gue Ini ide siapa Gue gak tau Kayaknya mesti di Keluarin semua Di atas meja Gitu ya Ini ide siapa Siapa yang nge-prove Gitu ya Menurut gue Menurut gue Salahnya Disini Kenapa Lagu ini Gue gak usah Dengerin sampe terakhir aja Gue udah kebayang Sebenernya kalo Mau dibikin Kayak Astrid Yang jadikan aku yang kedua Ala-ala pop rock Menurut gue masih Malah enak Gitu ya Tapi kan Agatha Chelsea Gak nge-rock Ya bisa-bisa aja kali Gitu ya Daripada lo paksain Ini Ya kalo gue sih gak suka Gitu ya Atau kalo mau yang lebih Astrid Kejadulan lah ya Contoh gue ya Yang jadikan aku yang kedua Lo contoh aja lagu-lagunya si Siapa Zara Leola kok Dia masih berani pake rokok Ya kan Pop rock Malah Malah ada lagu yang kayak Every Levin gitu ya Gak usah sekeras itu Menurut gue ya Lebih soft aja Kayak Astrid Jadikan aku yang kedua Kalo aja ini lagu Gak ada pilihan lain Selain pop R&B Oke lah Pake pop R&B Tapi menurut gue Lagu ini Lo masih punya banyak pilihan Untuk cari genre lain Menurut gue sayang banget Sayang banget Gue gak ngerti Siapa yang egois disini Siapa yang Apa Sangat idealis disini Untuk tetap memaksakan Pop R&B Untuk lagunya Lagu seenak ini Gue tidak tau siapa Tapi ini ya Gue perhatiin musik itu Dari gue kecil Tahun 90-an Di 2000-an Gue dengerin juga Lo tau gak Musik-musik R&B ini Biasanya Di dalam satu kaset Gue belinya dulu kaset Itu lagu-lagu yang Jarang dijadiin single Seinget gue ya Seandainya dijadiin single Si artis itu Biasanya belundar Ya Biasanya gak pernah Oke Ya ini sih dari gue ya Gue gak tau ya Apakah temen-temen ini Sudah reset dulu kah Atau apa Atau kah Ya udah Kayaknya bagusan disini Atau tanpa Restormingnya seperti apa Gue tidak tau Tapi menurut gue Ini salah pilih Aransmen Ya Salah pilih Aransmen Kenapa? Karena gue belum denger Ada Gue gak ngerti ya Gak tau sejarahnya Lagu Pop R&B ini Pernah gak sih Ada yang bener-bener Menguasain chat Gue gak tau deh Kayaknya Sepengamatan gue Kayaknya belum ada Kalau Agatha Chelsea Pengen menguasain chat Ya menurut gue Ini bukan kendaraan yang baik Aransmen seperti ini Gitu ya Jadi Untuk Aransmen Gue minta maaf Gue gak kasih bintang Jadi Masih dua ya Dua Dua bintang Oke untuk vokal Ya Nah ini lagi Ini masalah lagi nih Temen-temen Gue gak tau ya Kayaknya seinget gue Agatha Chelsea itu punya Suara yang Bisa lebih tinggi Daripada nada dasar Lagu 8 huruf ini Kenapa dikasih nada dasar Seperti ini Ini yang gue pernah bilang Di salah satu Reviewnya Album Anak Idol Gue bilang ini malu-malu banget Bukan malu-malu ini ya Beda Malu-malu Kesan malu-malu Ini anak bisa dikasih Nada tinggi Eh baru sekarang Setelah album pertama Dikasih tinggi semua Lagu-lagu dia Kenapa Agatha Chelsea Dikasih nada yang Seserendah ini Gitu gue rada gak ngerti Kalau mau Dia mau Bersaing dengan K-pop Disini kan ada dance Jadi mau kayak K-pop Lalu tau si Blackpink Roses tinggi apa Tinggi banget suaranya Gitu ya Kenapa lo gak tinggin aja Jadi kayak kesannya Maaf nih Udah erang semain salah Penentuan ada dasar Juga menurut gue Kacut banget gitu ya Ya sorry Gue harus apa adanya Karena ini kan Penilaian pribadi gue ya Temen-temen ya Gue tidak mengaruhi apapun Tidak mengaruhi Hits apa enggaknya Sebuah lagu Tidak mengaruhi boomingnya Sebuah lagu ini hanya Pendapat gue pribadi sih Penilaian pribadi gue gitu ya Sayang banget Lo kasih Agatha Chelsea Kasih dua Naik dua Nada dasar lagi Juga masih bisa kali Gue yakin Kenapa musim malu-malu gitu ya Kenapa lo gak eksplos Suaranya gue Ada bingung gitu ya Gak ngerti gue Ya untuk Untuk ini Untuk vokal ya Meskipun nada dasarnya Menurut gue gak cocok banget Bisa naik Bahkan dua-dua lagi Juga gue yakin bisa Agatha Chelsea Jangan Jangan underestimate Sama Agatha Chelsea Menurut gue Dia suaranya tinggi Suaranya bagus gitu Kenapa dikasih Cuman kayak begini Gitu naik dasarnya Gitu ya Apakah underestimate Apa gimana Gue jadi gak tau Gitu ya Untuk ini Untuk vokal Poin vokal gue kasih Setengah bintang Jadi total dua setengah bintang Dan ini untuk Poin berikutnya Apakah gue akan beli Di iTunes Atau enggak Dalam hal ini iTunes ya Temen-temen ya Gue sukanya beli Soalnya Gak suka yang streaming doang Gak Kayaknya gue gak beli Jadi total poin Dua setengah Dua setengah bintang Oke Gue gak ngerti ada apa Gue gak ngerti ada apa Lagu sehebat ini Nadanya udah hebat Enak Liriknya udah sangat bagus Dibikin sama Agatha Chelsea Gue gak ngerti Bener-bener Ide nya tuh Gue gak ngerti Gue gak ngerti Ya mungkin ada yang lebih Pinter daripada gue Gue kan cuma pencinta musik ya Gue gak ngerti Mungkin Ada penjelasan yang lebih Masuk akal Ya gue gak ngerti Ya gue gak tau dah Tapi Penilaian gue ini Tidak mempengaruhi Hits atau tidaknya Sebuah lagu Tidak mempengaruhi Booming atau Tidaknya sebuah lagu Ini hanya pendapat pribadi Dan penilaian pribadi Ya jadi Kalau gue nilai jelek Belum tentu juga gak booming Ya Kalau gue nilai bagus Belum tentu juga booming Ya jadi Ini hanya penilaian pribadi Perbeda dengan temen-temen Pasti Perbeda dengan reviewer lain Pasti Ya karena gue memang terkenal Beda ya Sama reviewer lain Jadi Jangan terlampau diambil hati Ya cuman mungkin Kalau Ada masukan Ada kritikan yang Bisa diambil Ya mungkin bisa diambil Untuk kedepannya Ya jangan diambil selalu negatif Kritikan Bisa diambil secara positif Ya oke Itu aja Tapi apapun itu Semoga sukses Gue doain semoga sukses Promonya dan lain-lain lancar Dan gue berharap Meskipun penilaian dari gue jelek Gue berharap ini booming Lagunya Oke Sampai ketemu di next video Bye Bye